Saudara Presiden Jokowi Dodo merayu Partai Gerindra agar jatah menteri untuk PAN di pemerintahan Prabowo-Gibran ditambah. Jokowi menilai penambahan jatah itu wajar karena PAN konsisten mendukung Prabowo dalam pencalonan Presiden mulai dari Pilpres 2014, 2019 hingga 2024. Namun ia juga menekankan penyusunan kabinet mendatang adalah hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih. Saya ingat, kita semuanya ingat, sudah tiga kali berturut-turut, 2014 ada saya, ada Pak Prabowo, PAN dukung Pak Prabowo. 2019 ada saya, ada Pak Prabowo, PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. Tiga kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberanjutan nanti di kabinet, rasa-rasanya sih, rasa-rasanya mestinya, PAN ini mestinya ditambahin. Tambahnya itu terserah Pak Prabowo, karena beliau yang memiliki hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi Dodo merespon singkat soal putra bungsunya Kaisang Pangarap mengurus sejumlah dokumen untuk maju sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertanyaan soal rencana maupun kans Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah, usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hendaknya ditanya langsung ke Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu. Peluang putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarap maju di Pilkada saat ini tertutup. Karena DPR gagal merevisi Undang-Undang Pilkada yang salah satunya soal syarat usia calon kepala daerah. Hal ini terjadi akibat tidak kuorumnya rapat paripurna didorong desakan warga berbagai elemen lewat demonstrasi agar DPR mematuhi putusan MK soal Pilkada. Sebelumnya, Kaisang diketahui telah mengurus dokumen kelengkapan administrasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai persyaratan berlaga di Pilkada. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan penerbitan tiga surat yang diajukan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap. Di antaranya, surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Pengajuan tiga surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi, mengeluarkan putusan nomor 70 tentang batas minimal usia calon kepala daerah, yakni pada selasa 20 Agustus 2024. Diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama Kaisang Pangarap ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang betul ada permohonan tersebut, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Karena sesuai dengan SOP. Buntutnya, Partai Nasdem akan mencari bakal cawaguk baru mendampingi Ahmad Lutfi maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Nasdem memastikan putusan MK final dan mengikat, sehingga harus dipatuhi termasuk oleh partai politik, soal syarat minimum batas usia calon kepala daerah yang diusung maju di Pilkada. Final dan mengikat tentu itu sudah bisa langsung digunakan sebagai acuan oleh penyelenggara pemilu. Kita ikut aturan yang ada. Berarti bisa dipastikan bahwa mungkin yang kedepannya Kaisang akan batal di Pilkada Jawa Tengah atau sebagainya? Ya ini kita sedang bahas, tentu karena itu tidak bisa sesuai dengan peraturan yang ada, tentu pasangan akan ditinjau ulang. Sementara itu, Partai Gerindra resmi mengusung Ahmad Lutfi dan Tash Yassin sebagai pasangan untuk mengikuti Pilkub Jawa Tengah 2024. Sebelumnya, nama Kaisang sempat ramai dibicarakan untuk diusung dan dipasangkan dengan Ahmad Lutfi di Pilkub Jateng dan didukung pula dengan hasil survei yang tinggi di wilayah Jawa Tengah. Berikutnya, KPU dan DPR akan menggelar rapat konsultasi Senin Lusa membahas peraturan KPU terkait Pilkada yang dijanjikan akan patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV Presiden Jokowi Dodo mengusulkan agar PAN diberi tambahan kursi Menteri di Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ia menyinggung PAN yang sudah mendukung Prabowo dalam tiga kali Pilpres. Apakah ada upaya Jokowi memengaruhi Prabowo dalam menyusun kabinetnya? Kami akan diskusikan ini bersama Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yuda. Hai Mas Santa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi pernyataan Jokowi ini menurut Anda sebagai bentuk Jokowi memengaruhi pemerintahan Prabowo berikutnya? Ya, kalau dinamika dalam pembentukan kabinet itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada pengaruh politik. Dan kita tahu bahwa bagi seorang Presiden dalam sistem presidensial multipartai kita itu selalu mempertimbangkan masukan dari berbagai macam tokoh politik. Nah, ada berbagai macam entitas politik, ada partai politik, dan jangan lupa ada tanda petik partai Jokowi. Pastilah Pak Jokowi memiliki preferensi politik, aspirasi politik, dan nama-nama yang diusung atau dikirimkan kepada Pak Prabowo hampir mustahil tidak ada. Karena kalau kita lihat pola komposisinya atifal, pasti minimal 60-40 kalau Pak Jokowi di awal, atau 55-50. Ada jalur dari partai politik, ada non-partai politik. Nah, dari jalur non-partai politik, murni mungkin itu hak prorogatif Presiden. Tapi yang dari partai politik atau dari partai politik, ini pasti ada potensi tereduksinya hak prorogatif Presiden. Di mana Presiden harus berbagi kekuasaan prorogatifnya dengan veto player partai atau tokoh partai. Dengan siapa? Ketua umum partai Kim Plus termasuklah Pak Jokowi. Bahkan bisa jadi Pak Jokowi barangkali lebih kuat pengaruh politiknya dibandingkan dengan partai-partai yang saya sebutkan tadi. Karena itu, sangat mungkin ada faktor-partai politik yang saya sebutkan tadi. Meskipun kita bisa membaca dalam sisi lain bahwa pesan Pak Jokowi bisa jadi menguntungkan PAN. Di mana satu pesannya bahwa PAN ini paling loyal, paling setia, paling dianggap paling konsisten. Tiga kali pilpres loh itu. Bahwa dalam menunjuk Menteri itu tidak hanya melihat dari komposisi kuantitas saja. Jumlah Menteri, Golkar berapa, PAN berapa. Tapi perhatikan juga sisi kualitatif soal kesetiaan loyalitas. Jadi misalnya PAN, Golkar kan nomor satu paling banyak kursinya. Tapi PAN bagi Pak Jokowi mungkin lebih paling setia. Jadi lihat faktor itu. Yang kedua bisa jadi mengingatkan Pak Prabowo bahwa PAN jangan dinomor duakan. Karena Kim Plus ini kan ada Nasdem, ada PKB, ada PKS yang kursinya lebih dari PAN supaya tidak dinomor duakan. Jadi teman-teman Pak Jokowi ini satu sisi menguntungkan PAN, sisi yang lain memang mengirimkan pesan kepada Pak Jokowi. Seperti tadi Tifal sampaikan. Oke, lalu bagaimana kemudian Prabowo harus meresponnya? Kalaupun diamini usulan dari Jokowi ini, imbasnya ke partai lain di koalisi Kim bakal gimana? Ya, pasti Pak Prabowo mempertimbangkan perimbangan yang saya katakan tadi. Pertimbangan ini bisa jadi adalah melihat titik tengahnya. Begini, ada pola pertimbangan dalam bentuk kabinet. Teman-teman Pak Prabowo kita bicara ini. Satu ada pertimbangan teknokratik, kedua publik, dan ketiga politik. Teknokratik apa? Pasti menteri-menteri yang figur teknokrat, profesional, murni, yang memang untuk membackup kinerja pemerintahan. Yang kedua pertimbangan publik, yaitu dimana figur-figur yang memiliki dukungan publik citra positif supaya si Presiden atau Pak Prabowo mendapatkan citra positif juga. Nah, kita masuk yang ketiga, pertimbangan politik, perimbangan kekuasaan. Kursi yang biasanya dipertimbangkan kekuatan di parlemen, kemudian figur-figur partai, ini dikirim oleh Ketua Umum, Veto Pulau Partai. Jadi, kalau itu yang dilakukan, ini yang saya kira menjadi apa ya, tantangan pertama bagi Pak Prabowo adalah ketika membentuk kabinet, apa yang menjadi indikator ketika membagi porsi-porsi partai tadi. Jadi, membagi porsi-porsi partai tadi, apakah murni misalnya menggunakan kekuatan kursi? Misalnya, proporsi kursi, tentu demokrat paling banyak, lalu Gerindra dan seterusnya. Atau tadi, ada pertambahan, ada faktor itu. Jadi, faktor yang diingatkan Pak Jokowi itu adalah faktor dimana, faktor kestiaan. Dan kita tahu rekam jejak yang disebutkan Pak Jokowi, bahwa setia selalu tiga kali mendukung Prabowo. Pak Zulhas sebagai Ketua Umum kerap menjadi bempernya pembentuan Pak Jokowi. Pak Jokowi sepertinya menunjukkan kawan dekatnya. Pak Zulhas yang kawan dekatnya, retratif lebih cepat ya, ketika mengambil keputusan untuk mendukung menjadi bemper pemerintah. Nah, karena itu tantangan bagi Pak Prabowo, begitu memberikan satu, melebihkan satu partai, partai yang lain pasti menuntut hal yang sama. Jadi, pasti Golkan merasa dia paling banyak, karena partai yang besar. Pan merasa harus lebih banyak, porsinya, karena dianggap lebih setia. Nah, disinilah saya kira, ujian leadership skill dan kemimpinan Pak Prabowo di awal pemerintahannya nanti, ketika membutuh kabinet. Titik tengahnya seperti apa? Baik. Oke, Mas Antayuda, terima kasih banyak sudah berarti perspektif bersama kami hari ini. Selamat malam. Terima kasih.